Terima kasih. 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 tarima kasih. Tidak usah diberikan obat apa-apa Kalau ibu boleh baru satu tahun Kecuali ibu melihat ada kelainan Ada Kenapa anak saya misalnya Bola matanya kok miring Atau misalnya kok bagiannya Lebih besar daripada Anak-anak seusianya Atau misalnya kenapa matanya Menang terus-menerus Sebaiknya ibu jangan memberikan Obat terkes Tanpa Melalui Terus tadi saya Penasaran juga Berarti mata-mata merah seperti itu Bisa sampai di operasi juga ya Bisa Tergantung penyebabnya tadi ya Laku Bisa ada selaku Gitu Berarti Tapi jangan takut Oh Ini Di operasi Enggak Tidak semua Mata merah itu Berakhir dengan operasi Tidak Jadi kita cari dulu Apa dia Monsanya Apa masalahnya Dan kita berikan obat yang Tepat Tepat Seperti itu Semuanya Enggak Tergantung Tergantung Terimak 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 Ada bakteri Ada virus Ada juga Maaf Karena penyakit Kelangin Itu bisa juga Gitu Jadi Emang sebaiknya Datang ke bapak mata Jadi kita periksa lengkap Dengan alat ya Namanya slit lamp Bisa juga kita lakukan dengan Bapak periksaan lamp Bisa cari kembangnya Jadi obatnya tepat Tepat sasaran Dapatnya apa Obatnya apa Jadi Tepat Sesuai Terus Kalau orang-orang Kayak gitu Masyarakat Itu kan Suka nanya Sampai bernas Pengobatan itu Berapa lama Karena mungkin Hari utarnya Iya Emang kira-kira Sekarangnya Dose Sembunya berapa lama Apakah obat ini berapa lama Ditambat yang paling bagus Insya Allah Masyarakat mata Memberikan obat yang Paling bagus Dan insya Allah Tepat sasaran ya Gitu Jadi Tergantung infeksinya Jadi Aja Misalnya kita tidak bisa pastikan Misalnya Karena infeksi Sembunya Dalam 2 hari Gitu Enggak Jadi memang Tergantung Kumannya apa Bakterinya apa Gitu kan Ada virus Ada jamur Ada bakteri Jadi Tergantung Gak bisa sembuh Dalam Ketika Memang Tergantung 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 Pertanyaan lagi Ini dari Rio Museo Agil Betul saya menanya Mata saya dua-duanya merah Dan mata diri saya Di sebelah Kewarniannya Agak kayak Warna merah Kecoklatan Sebesar Tanda Tanda ini Kotak Maksudnya Kotak hitung Apa bisa hilang Dan kalau bisa hilang Pakai obat apa Ini mungkin sepertinya Selaput ya Dari kotak ya Di sebelah kornea Kornea ini yang Bulat bening di tengah ini ya Jadi sebelahnya berarti Saya pikir mungkin ini selaput ya Oke Selaput Tadi ada Empat B 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 1 B Bisa Kita Obati Yang ketiga Dan keempat Memang sebaiknya Koperasi Karena Sudah menuntut Penyelihatan Atau menuntut Kornean Yang gitu Ini Yang kecoklatan Yang ini Kemungkinan Ini ya Kemungkinan selaput ya Oke Untuk Rionose 20-20 Mungkin Sebaiknya datang Terlalu sakit mata Dan kita periksa Secara lengkap Boleh Terlalu sakit mata Nanti kita beronsultasi Secara spesifik Ke dokter Spesialis Makanya lagi Ini Dari ZA Umi Lagi Dokter Di jalan Dokter Di jalan Mata Merah Bisa Kaya Rasa Sakit Menguang Penguangan Tergantung Serta Sensitif Terhadap Cahaya Kenapa Itu Makasih Mungkin Mual Ini Umurnya Berapa Ini Umurnya Berapa Ini Kalau Saya Dari Jalanya Sepertinya Ya Ini Peranel aja Karena Tidak Lihat Pasiennya Jadi Sebaiknya Memang datang ke rumah sakit Kita periksa dengan Alat Slitleng Kita Ukur Tekanan Gola Matanya Biasanya Kalau Mata Merah Yang Bisa Dengan Mual Biasanya Terjadi Peningkatan Tekanan Gita Apul Jadi Tidak Hanya Tidak Hanya Di Tubuh Ya Di Badan Yang Tidak Memang Tekanan Misalnya Hipertensi Hipertensi Di mata Juga Bisa Jadi Tekanannya Bisa Tinggi Bisa Rendah Dan Biasanya Kalau Sudah Tinggi Tekanannya Jalanya Itu Matanya Merah Mual Nyeri Memang Sebaiknya Datang ke rumah sakit Untuk Masa Karena Dokter Makanan Sebagi-bagi Lagi Divisinya Masing-masing Jadi Nanti Bersa Lebih lengkap Wah Mata Merah Ini Mata Selalu Tunggu Bisa Dari Jual Banyak 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 Sekarang 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 Terus Dari Ismail Tadi Mata Saya Selalu Merah Seperti Mata Lelah Padahal Istirahat Cukup Kenapa Begitu Ya Saya Sering Pakai Tetes Mata Biar Mata Saya Dari Mata 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 Kenapa Selalu Merah Kemungkinan Bisa Pertama Karena Alergi Satu Dua Juga Karena Virus Bisa Mata Kering Bisa Selaku Banyak Ya Jadi Sebaiknya Jangan Pakai Ombar Barangan Artinya Beli Depas Sebaiknya Dulu Dokter Kalau Misalnya Terimaknya Matanya Kering Terlalu Banyak Menampak Layar Monitor Rampop Komputer Jadi Kita Berikan Obat Memang Membasah Gola Mata Mata Ini Aman Nggak Dokter Lalu Saya Pakai Untuk Yang Terlaku Yang Panjang Yang Pertama Kita Cari Penyebab Dulu Yang Kedua Baru Kita Berikan Ketesan Yang Tepat Untuk Nyakit Jadi Sebaliknya Ibu Ismail Ya Ibu Ismail Tapi Datang ke Rumah Sakit Mata Baru Kita Berikan Obat Yang Tepat Untuk Mata Ibu Mungkin Ini Mungkin Karena Sekarang Mungkin Lagi Daring Jadi Belajar Merefa Belajar Di rumah Sering Mata Pletong Jadi Bisa Menyebabkan Mata Jadi Terih Banyak Sekarang Bisa Menyebabkan Mata Merah Itu Sendiri Terus Dan Di Mesta X-ray Lagi Maaf Nggak Nanya Satu Lagi Pertolongan Pertama Kalau Mata Kita Merah Secara Mendadak Atau Pelipan Atau Pemasukan Sabun Atau Racun Rumput Atau Jauh Dari Mas Keser Depan Mungkin Pertolongan Pertolongan Oke Mas Keser Depan Jauh Ya Jauh Oke Kalau Misalnya Misalnya Terkena Racun Rumput Mungkin Sebaiknya Dibuji Dengan Air Apa Namanya Air 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 Serial Cuman Kalau Mungkin Benda ada Kekelipan Benda asingnya Nempel Di Mata Memang Sebaiknya Harus ke Dokter mata Mau Nggak Mau Jadi Jadi, memang sebaliknya masuk dokter mata yang saya pikir untuk keadaan darurat mau tidak mau walaupun pas kesih jauh ya tetap harus berangkat ya. Wajib lah ya. Iya, daripada-daripada ya. Tapi itu kayaknya salah, dia memasukkan sabun dia itu... Memasukkan sabun dia itu biar dia nih. Iya, mungkin air. Air ya mungkin aduknya, dia memasukkan sabun ya. Iya, iya, iya. Terus, wah ini ada lagi dari Winnie Andre. Dokter, apakah di dalam mata terasa kering dan merah saat mengambil lensa kontak? Lensa kontak masih boleh dipakai, wah ini juga nih dok. Ini, menarik sekarang hidup ya, lensa kontak. Tapi ini nggak alergi ya, ibu Winnie Andre ya, nggak alergi kan sama dengan lensa kontak. Ya mungkin merah atau pering itu karena mungkin lupa ngetesin gitu ya. Tapi mungkin sebaiknya memang dilepas dulu lah untuk dicerahkan beberapa saat. Kalau udah tenang, udah nggak peringin lagi, udah nggak merah lagi, boleh dipasang lagi. Tapi ingat ya, jangan dibawa tidur ya. Lensa kontak sebaiknya dilepas belum tidur. Itu, ibu Andre. Dan kemarin ini juga banyak juga tuh, apakah sebenarnya itu boleh, apakah lebih baik pakai kaca mata atau lensa kontak begitu. Soalnya kan kalau dilihat kan secara awam juga bahaya sekali, masukin barang gitu ke dalam mata. Apalagi jorok, masnya, jorok gitu ya. Oke, memang lensa kontak sebaiknya dipakai untuk usia 17 tahun ke atas. Kenapa? Karena hijennya, kita butuhkan hijennya ya. Dan ketelatenannya, karena kenapa? Nggak boleh kering ya. Ada juga yang alergi dengan lensa kontak. Dan kalau sarasa ya, sebaiknya kalau masih bisa menggunakan kaca mata, sebaiknya kaca mata. Ya, tapi kalau memang misalnya keadaan situasi tertentu memang harus pakai kontak cleanse sesekali ya boleh aja. Cuma jangan lupa hijennya, jangan lupa membasahi petes aneal ya. Lupa dilepas sebelum tidur. Jika berbahaya waktunya. Iya, banyak itu, banyak yang kita ngomongin. Lampak ya. Lampak ya. Lampak bisa bikin kering, bisa bikin lecet. Bola mata ya, warnanya lecet. Kemudian mulai kabur pengalaman tanya ya. Oke, bisa juga sampai ada beberapa. Biasanya anak-anak muda ya. Bisa pakai kontak cleanse, tidak teratur ya. Benar. Lampaknya berwarna-berwarna. Iya. Bisa gitu ya, ke sampingnya. Kalau yang nggak ingin, nggak teratur ya. Ke sampingnya. Iya. Berarti harus terapin lah mitinya loh. Oke, kontak cleanse-kontak cleanse kayak gitu. Karena jorah sedikit aja, itu bermahaya sekali. Ada lagi pertanyaannya dari Ed Utami Uut. Karena saya awalnya mengalami mata merah. Dan ada sedikit perdaraan. Setelahnya di bagian putih matanya ada pinti pintang. Apa-apa yang berbahaya loh Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, mata merah dan ada sedikit perdaraan. Setelahnya di bagian putih mata ada pinti hitam. Oke. Kalau perdaraan, kalau tidak hanya perdaraan misalnya di bagian putih mata ya. Perdarahan dan tidak dalam. Artinya hanya di bagian selaku konduktifanya saja. Jadi seolah tidak apa-apa ya. Biasanya namanya perdaraan subkonduktifan. Hanya kalau diperhatikan nih kalau pakennya tiba-tiba nyeri. Atau merahnya, warna merahnya. Misalnya pukat ya, biru sampai hitam gitu. Itu harus segera dibawa ke rumah paken. Tapi untuk memastikan tetap. Malaupun ada perdaraan. Untuk memastikan itu ada. Iya, ada luka lebih dalam. Hanya aduh ya. Misalnya dengan alat khusus ya. Iya. Kemudian di bagian putih matanya ada pinti hitam. Nah, pinti hitam ini bisa, apa namanya? Teng lalat gitu ya. Bisa teng lalat. Bisa ada melanin gitu ya. Jatuh-jatuh pigment melaninnya. Baiknya memang diperiksakan ya. Kalau memang dia melebar. Ya, melebar. Itu cukup ya. Bapak saya ya. Sebenarnya diperiksakan ke dokter mata. Iya. Betul. Wah, gue juga apa lagi. Ini anak-anak. Mungkin lebih baik. Iya. Jadi harus dokter spesialis mata. Jadi ada dokter mata yang divisinya. Anak-anak. Anak-anak. Pediatrik gitu. Spesifik sekali. Iya. Iya. Nah, untuk yang kalau bisa diperdaraan kayak gitu kan. Kadang-kadang suka bikin yang mungkin betul. Apakah dia itu bisa dilaksan di iklim atau biop aja gitu. Yang seperti itu. Yang pertama. Kalau hanya pergerakan subkonyutifan. Artinya aman ya. Ada namanya lecek atau luka ke dalam ya. Itu insya Allah bisa sembuh sendiri. Ya, biasanya paling cepat dua minggu ya. Sampai tiga minggu. Hanya untuk memastikan itu bahwa aman. Memang harus diterima dengan alat khusus ya. Di rumah sakit mata. Atau di rumah sakit mata. Itu ada street lane. Nah street lane itu nanti pilihan nih. Ini rukanya. Sampai konjunktifan. Atau sampai masuk ke dalam gitu. Sampai. Sampai ke dalam gitu. Itu biasanya butuh penanganan lebih lanjut. Gitu. Kalau hanya pada konjunktifan insya Allah sih. Jalan sendiri. Maksudnya. Tapi jangan tahu. Waktunya ada. Waktunya ada. Ada lagi pertanyaannya? Sampai. Terima kasih jawabannya. Iya. Sampai. Terus untuk mata merah ini. Bagaimana lagi? Soalnya mas. Mungkin saya aja menarik. Oke. Boleh. Terus kalau untuk yang. Sebenarnya tetap juga tetap. Untuk mata merah yang. Kalau. Kayak Glaucoma. Glomkoma itu. Sebenarnya penyumbangnya itu seperti yang bisa. Ya. Ini yang. Glaucoma yang mata merah nih. Ya. Mendadak ya. Ya glomkoma yang akut ya. Ya. Kalau mata merah. kelihatannya turun mendadak dari rumah sakit yang pertama ya segera rumah sakit nanti kita lihat biasanya sih kalau gelokoma ya selain ada obat-obat anti gelokom juga ada beberapa tipe gelokoma yang membutuhkan penanganan lebih lanjut misalnya lokasi gitu ya untuk membuat salurannya gitu jadi jangan takut lah jangan takut untuk berobat ke rumah sakit kalau ada tuluhan mata merah ya kelihatannya turun mau pendadak mau pemberahan jadi segera ke rumah sakit mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri saja webinar kita pada siang hari ini terima kasih kepada hari ini mungkin kepada sahabat-sahabat rumah sakit mata yang ingin bertanya atau ketinggalan kacauan-kacauan webinar kita pada siang hari ini bisa langsung ikut ke link di IG Instagram rumah sakit semata provinsi semata selatan dan juga di Facebook di rumah sakit semata provinsi semata selatan boleh meninggalkan pertanyaan di sana nanti kita bakal jawab ya kalau ditujukan kalau kita ada banyak dokter ya dengan subdivisinya masing-masing misalnya ditujukan saya saya mau pertanyaan dengan dokter lagi boleh nanti disampaikan gitu ya misalnya kemarin ada dokter Dian atau dokter Hamidin gitu ya dokter Lili Dabur misalnya intik pertanyaan untuk beliau-beliau boleh nanti disampaikan terus untuk sahabat TNKM juga bisa mengikuti film kita ini terus setelah itu mungkin juga bisa kalau ingin lebih spesifik untuk datang sendiri ke rumah sakit khusus Kelantar rumah sakit khusus Kelantar kita ini ada di Jalan Pulauan Haji Kurian yang di kilometer lima setengah nah nanti disitu bisa bertanya langsung kepada peker spesialis yang mulai ditujukan karena tadi agak banyak sekali ada tapi tetap memperhatikan protes ya protes 3M ya 3M ya ini sekarang belum lagi dari 3M 4M 5M sekarang ambil 5M ya jadi jangan takut ke rumah sakit yang penting protes 3M ya terus kalau untuk kita itu ada poli dokter spesialisnya itu di hari Senin sampai Jumat dari Senin sampai Kamis itu dari jam setengah 8 pagi sampai jam 12 siang kalau misalnya di hari Jumat itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12 siang ya mungkin bisa langsung datang sendiri kalau itu 24 jam selama 1 minggu jadi rumah sakitnya tidak pernah tutup walaupun ada apa jangan tanya-tanya ke rumah sakit terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya atas atensinya dan pertanyaannya mohon maaf kalau ada salah kata dan tutup terima kasih atas jahat Terima kasih.